Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya Apakah alas kaki yang paling cocok untuk kita gunakan saat baru belajar menggunakan mobil? Ada 3 opsi atau 3 pilihan yang kita gunakan saat kita baru belajar menggunakan mobil Opsi yang pertama adalah kalian bisa menggunakan sandal Opsi yang kedua kalian bisa menggunakan sepatu Dan opsi ketiga kalian bisa lakukan dengan cara nyeker Kira-kira dari ketiga opsi tersebut Manakah yang paling cocok untuk kita gunakan saat kita baru belajar menggunakan mobil? Oke saya akan jelaskan satu persatu Kita gunakan dari yang paling awal adalah menggunakan sandal Saat kita belajar menggunakan mobil Menggunakan sandal seperti ini Ada kesulitannya Kesulitannya adalah panik saat sandal nyangkut Kalau untuk kalian yang sudah mahir Saat sandal kalian nyangkut Kalian akan tenang saja dan dapat dengan mudah melepaskan sangkutan tersebut Tapi saat baru belajar Kadangkala ketika sandal sangkut itu membuat kita menjadi panik Seperti ini saya contohkan Misalnya saja kita ingin berjalan seperti ini ya Kita posisi berjalan seperti ini Oke Masuk gigi dua Oke lalu kaki kita taruh seperti ini Ini sekarang dalam posisi baik-baik saja ya Sekarang kita ingin belok ke sebelah kanan Yang artinya kita harus menurunkan kecepatan Harus menginjak kopleng Saat sandal kita nyangkut seperti ini kita akan panik ya Karena harusnya kita menginjak kopleng Kalau untuk kalian yang sudah mahir Tentu akan mudah menarik kaki seperti ini Tinggal tarik ke belakang Dan dapat dengan mudah menginjak kopleng Dan turun ke gigi satu Misalnya saja seperti itu Tapi untuk yang baru belajar Cara itu akan sangat sulit sekali Karena dia harus mengalahkan Dengan gugup yang dia alami Opsi yang kedua Kalian bisa gunakan sepatu Oke kita akan contohkan menggunakan sepatu Netral Dan kita akan gunakan sepatu Oke kita sekarang sudah menggunakan sepatu Saat kita belajar menggunakan mobil Menggunakan sepatu Akan lebih mudah ketimbang kita menggunakan sandal Karena potensi untuk nyangkut Saat kita menggunakan sepatu itu sangat kecil sekali ya Misalnya saja seperti ini Masuk gigi satu Kita berjalan pelan disini Kopleng gigi dua Oke kaki ditaruh di bawah seperti ini Gas masih diinjak Kita akan coba berbelok disini Kopleng Turun ke gigi satu Terlihat ya Jauh lebih mudah dan tidak tersangkut Saat kita Memindahkan kaki dari lantai menuju pedal Itu kemudahan ketika kita baru belajar Menggunakan mobil Menggunakan sepatu Lalu bagaimana dengan opsi ketiga Atau kita lakukan dengan cara nyeker Tanpa alas kaki Oke sekarang saya sudah melepas alas kaki Dan sekarang kita akan gunakan dengan cara nyeker Kita contohkan seperti ini Kita masuk gigi satu Berjalan pelan Tambah gas Kopleng Masuk gigi dua Lepas kopleng Potensi untuk kaki tersangkut Amat kecil sekali saat kalian melakukannya dengan cara nyeker Karena kita dapat dengan mudah Menggerakkan kaki ya Dapat dengan mudah menggerakkan kaki Dan biasanya cenderung lebih lincah Dari ketiga opsi tersebut Manakah yang paling bagus untuk kita pilih Saat kita belajar menggunakan mobil Saran saya Sesuaikan dengan kebutuhan kalian Kalau kalian adalah pekerja kantoran Yang membutuhkan selalu menggunakan sepatu Usahakan selalu belajar menggunakan sepatu Saat kalian belajar menggunakan mobil Wajib menggunakan sepatu Untuk kalian yang kerja kantoran Tapi untuk kalian yang terbiasa menggunakan sandal Lebih baik sandalnya dilepas Dan kalian pilih menggunakan Tanpa alas kaki seperti ini untuk belajar Karena Kebiasaan kita dari awal saat baru belajar Itu akan terbawa kenyamanannya Sampai kita mahir Mengapa demikian? Karena memang seperti itu ya Pengalaman saya pribadi Saya tahun 2008 Itu belajar nyetir menggunakan Tanpa alas kaki Seperti ini Dan sampai hari ini Saya lebih nyaman menggunakan Tanpa alas kaki ketika nyetir Atau perjalanan jauh Karena kalau pakai sepatu Rasanya kaki ini terlalu Lelah ya Lebih pelong rasanya Kalau tanpa alas kaki Walaupun kaki saya kurang menarik ya Mohon maaf kelihatan di kamera Jadi seperti itu ya Lebih dilihat Kita kebanyakan menggunakan apa Kalau kita kebanyakan menggunakan Sepatu saat bekerja Lebih baik gunakan sepatu Saat kalian belajar Menggunakan mobil Untuk kalian yang menggunakan sandal Saat bekerja Lebih baik kalian belajar Menggunakan mobil Tanpa alas kaki Atau nyeker Untuk saat ini Saya sudah terbiasa Menggunakan 3 opsi tersebut ya Kalau saya sedang bekerja Mendatangi klien Maka saya akan menggunakan sepatu Saat saya sedang santai Ingin pergi ke tempat kerja Saya biasanya menggunakan sandal Dan kadangkala Saya lebih senang nyeker Ketika saya sedang perjalanan jauh Jadi sekarang Saya sudah terbiasa Menggunakan 3 opsi tersebut Untuk kalian yang baru belajar Saya sarankan Untuk memilih 2 opsi tersebut Yaitu Menggunakan kaki nyeker Atau Kalian menggunakan sepatu Oke mungkin segitu saja Share video saya hari ini Semoga menambah wawasan kita bersama Kalau ada sesuatu yang kurang Dari ucapan saya Kalian boleh tambahkan Pada kolom komentar Dengan bahasa yang sopan Santun Supaya menjadi pelajaran Untuk teman-teman kita Di luar sana Yang baru belajar Menggunakan mobil Sekian dari saya Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh